Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok kita mempunyai presiden baru. Insya Allah ganti presiden. Dengan wakil yang mudah sekali. Mudah-mudahan lebih baik. Amin mudah-mudahan. Yang penting kita tetap ngaji tahsin Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tetap ngaji Al-Quran. Amin insya Allah. Baik kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Umul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahim. 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 Kita lanjutkan. Ayat 57. Baik. Saya baca dulu. 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 Saya baca. Saya baca. Saya baca. Saya baca. Saya baca dulu. Saya baca dulu. Saya baca dulu. Saya baca. Saya baca. Saya baca. Saya baca. Saya baca dulu. 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 Kita lihat arti dari ayat 57. Mereka mengerjakan, mereka melaksanakan kebajikan atau kebaikan, amal soleh. Amilus sholibat, amal soleh, sanudekhilu akan memasukkan bum mereka janatin surga atau ke dalam surga. Taji'ri yang mengalir, min di dalam atau dari takhti bawah hanya surga, hanya kembali kepada janatin pada surga. Al-an-haru sungai-sungai kolidina jika kekal, bi di dalam hanya surga, abadhan selama-lamanya. Biasanya kalau surga itu pakai abadhan selama-lamanya. Tetapi kalau neraka itu sering tidak pakai abadhan. Kenapa? Karena orang yang masuk neraka bisa jadi nanti akan masuk surga setelah mengalami pembersihan di neraka. Kalau surga pasti abadhan. Tidak ada orang yang sudah masuk surga kembali ke neraka. Setelah bagihum mereka, fi di dalam hanya surga, azwajun, pasangan-pasangan. Azwajun itu tidak diartikan istri-istri, tetapi pasangan-pasangan. Dari semua katat dunia, wajan, nunchilu, kami masukkan, hum, musuhkan, dilan, tempat naungan, dilan, tempat naungan, gulilan yang teduh atau yang nyaman. Baik, kita baca arti dari surat Anissa ayat 56. Sungguh orang-orang, ada pun orang-orang yang beriman, ayat 57 ya. Ada pun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, telah akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci. Dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Kita lanjutkan ayat 58. Inna alloha ya purhubu antu abdul amanati ilah ahli wa'idah haqam tum bainan. Bainan nasih antah tumubil adil. Inna alloha ya purhubu antu abdul amanati ilah ahli wa'idah haqam tum bainan. Inna alloha ya purhubu antu abdul amanati ilah ahli wa'idah haqam tum bainan. Inna alloha ya purhubu antu abdul amanati ilah wa'idah haqam tum bainan. Inna alloha ya purhubu antu abdul amanati ilah ahli wa'idah haqam tum bainan. Inna alloha ya purhubu antu abdul amanati ilah ahli wa'idah haqam tum bainan. Inna alloha ya purhubu antu abdul amanati ilah ahli wa'idah haqam tum bainan. Inna alloha ya purhubu . Inna alloha ya purhub. Min Zucker ingin hu'un bertemu dengan huruf alih bacaan irhar haphavi. Di baca jelas. Turan tinhoab celeja dan tu abdul minunktub dan bayaman damati ilah haqam tum property. Min Zucker bertemu dengan huruf takueprint bahwa Allah diguap'lliam tum bainan ilah ahli wa'idah haqam tum bainan terlalu Beluk Aqam tum ansi ku'un bertemu dengan huruf Kabam Tcka dia tamar kamar Alip Lam Komariyah, ditanggai lamnya di Batak Sukun. Mim Fatsa berdiri Mat Tobi'i, Nun Fatsa berdiri juga Mat Tobi'i, di Baca Panjang 2 Sarokat. Ilah Ahli. Lam Fatsa berdiri Mat Tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf Alip di kata yang berbeda, maka menjadi Majais Mun Fasil, di Baca Panjang 5-2 Sarokat. Alip Ahli. Hak Fatsa Alip Mat Tobi'i, wa'idha dal Fatsa Alip juga Mat Tobi'i, masing-masing di Baca Panjang 2 Sarokat. Lam Alip, Tanda Tidak Boleh Berhenti. Hakam Tumbayna. Mim Sukun bertemu dengan huruf Tak, Bacaan Irhar Safawi, dibaca jelas. Mim Sukun bertemu dengan huruf Bak, Bacaan Irhar Safawi, dibaca samar-samar. Jadi hukum Mim Sukun satu-satunya bertemu dengan huruf Bak, ini Irhar Safawi, dibaca samar-samar. Bainan Nasi Alip Lam Samsiyah, karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya, yaitu Nun. Ditandai Nunnya ada Tasdidnya. Nun Tasdid dibaca umurnah, atau mendengung. Ditahan 2 Harokat, biar tampak gungungannya. Nun Fadka Alip Mat Tobi'i, panjang 2 Harokat. Antah Nun Sukun bertemu dengan huruf Tak, Bacaan Irhar Safawi, dibaca samar-samar. Mim Dumah Wawusukun Mat Tobi'i, panjang 2 Harokat. Bil Adel, Alip Lam Komariah, Al Adel, Alip Lam Komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Nah kemudian Dal Sukun, lamnya juga sukun karena wakof, atau karena berhenti, maka dibaca antara dal dan lam. Bil Adel. Kof Lam, tanda wakof, boleh terus, tetapi berhenti, lebih baik. Innawoha nun Pasjid, bacaan gunah, dibaca gunah, dibaca dengung, dibacaan 2 Harokat, biar tampak dengungannya. Allahnya dibaca tebal, karena harokomu sepanya faksa. Innawoha, lam baca berdiri, mati Tobi'i, panjang 2 Harokat. Innawoha, lam baca gunah, dibaca gunah, dan lam baca gunah, dan lam baca gunah, dan lam baca gunah. Innik Sukun bertemu dengan hurubah, bacaan ikhpa, dibaca tamar-tamar. kemudian haknya dibaca karena wakob dan dibaca pendek ya'in dukum dih, dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya oklam tanda wakob boleh terus berhenti tetapi berhenti lebih baik innaulloha nun tasjid dibaca runah atau mendengung ditahan dua harok Allahnya dibaca tebal karena harokan di depannya faksa selam faksa berdiri matkobi'i karena kapatka alihumga matkobi'i samian makasar matkobi'i dibaca panjang dua harokat kemudian fatah tangwin bertemu dengan gurus dibaca batiru dibaca membalik fatah tangwinnya dibaca mim samiam ditandai mim kecil berdiri ini tanda iklap samiam basiro panjang dua harokat fatah tangwin alif karena wakob dibaca fatah dan panjang dua harokat namanya mati 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 baik kita artikan inna sesungguhnya Allah 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 Ya'muru memerintahkan kum kepada kalian an untuk atau agar tu'at du menunaikan kalian menunaikan al-amanati amanat amanat i'lah kepada ahli ya apa yang berhak atau ahlun ahli juga hak menerimanya ahli yang berhak menerimanya wadan i'lah apabila hak 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 meng beri hukum tum kalian baina di antara an mati manusiamu manusia an hendak lah Atau agar Tahkumu Kalian Menetapkan hukum Dengan Al-Adli Adil Inna sesungguhnya Allah Allah Ni'imma Sebaik Baik apa Ni'imma Sebaik baik apa Ya'idhu Nasihat Yang Allah Nasihatkan Kum Kepada kalian Dengan Inna Allah Allah Kana Ada Samian Maha mendengar Basiron Maha Melihat Baik kita baca Ayat 58 Sungguh Allah Memerintahmu Allah Menyuruhmu Menyampaikan Amanat Kepada Yang berhak Menerimanya Dan apabila Kamu Menetapkan hukum Di antara Manusia Hendaknya Kamu Menetapkannya Dengan Adil Sungguh Allah Sebaik Baik Yang memberi Pengajaran Kepadamu Sungguh Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat Asbabun Nuzul Dari Ayat 58 Ini Menurut Ibnu Abbas Setelah Mekah Berhasil Ditaklukkan Rasulullah Memanggil Usman Din Tolkha Untuk Menerima Kunci Ka'bah Saat Usman Mengeluarkan Kunci Ka'bah Kepada Rasulullah Tiba-tiba Abbas Berdiri Dan berkata Wahai Rasulullah Demi Allah Berikan kunci Itu Kepadaku Agar Aku Sebagai Pemberi Minum Dan Pemegang Kunci Ka'bah Sekarukus Usman Pun Kembali Menahan Tangannya Melihat Itu Rasulullah Bersabda Wahai Usman Berikan Kunci Itu Kepadaku Usman Berkata Wahai Rasulullah Kunci Ini Aku Berikan Dengan Amanah Allah Rasul Pun Berdiri Membuka Pintu Ka'bah Dan Masuk Kedalamnya Setelah Itu Beliau Melakukan Tawaf Tidak Lama Kemudian Jibril Datang Dan Menyampaikan Pesan Dari Allah Agar Kunci Itu Dikembalikan Kepada Usman Rasul Pun Memanggil Usman Dan Menyerahkan Kunci Itu Kepadanya Kemudian Turunlah Ayat Ini Hadis Riwayat Ibnu Mardawih Baik Kita lanjutkan Ayat 59 Ya Ayuhal Ladina Amanun Ati Allaha Wa Ati Ur Rasulah Wa Ulil Amri Minkum Baik Ma'intanazatum Fishai'in Farut Juhu Ilawahi War Rasuli Inkuntum U'minun Nabi Lahi Wal Yaum Mil Akhir Walika Khaybu Wa Ahsanu Ta'wila Mari Ya Ya Arifu Khaybu Wa Ahsanu Ta'wila Ah Ah Di U Luh Wab Ah Ati Ur Rasulah Lahu Bah Ah Di Amri Buk Wa In Ma'intanazatum Terima kasih. 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 Atau sebab turunnya ayat 59 surat Anusa, yaitu Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais ketika ia diutus Rasulullah untuk memimpin suatu pasukan perang. Yaitu agar taat kepada Allah dan Rasul dan jika terjadi perselisian maka menjadikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik Ibu-Ibu, demikian tasir kita hari ini sampai di ayat 59. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Kita tutup. Kemudian pasukan kita pagi hari ini kita akhiri dengan bersama-sama membaca Kamdalah dan doa Kamdul Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ustaz. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi, Bunda. Saya tutup, ya. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi. Terima kasih.